Pemirsa, akhir-akhir ini peristiwa kebakaran sering terjadi, sehingga membuat pihak kepolisian dari Polres Oku menghimbau warga untuk selalu waspada dan berhati-hati. Tiga bulan terakhir sudah beberapa kejadian kebakaran terjadi di Kabupaten Oku, baik rumah, panglong kayu, lahan, bahkan baru-baru ini mobil truk batu bara. Oleh sebab itu, Polres Oku menghimbau untuk tetap waspada dalam menghadapi musim kemarau yang bisa saja terjadi kebakaran. Kasih Umas Polres Oku AKP Budi Santoso mengatakan, pihaknya menghimbau masyarakat Oku agar jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa terjadi kebakaran lahan. Kejadian yang beberapa kali terjadi kebakaran rumah di wilayah Polres Oku, terkhusus di kota Batu Raja. Untuk dua bulan terakhir atau tiga bulan terakhir ini sudah hampir bulan lebih lima kali terjadi kebakaran rumah. Jadi dari kami pihak Polres Oku menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap kebahayaan kebakaran yang paling utama mungkin disebabkan oleh konsleting atau hubungan halus penyelistrik. Nah jadi untuk matrisipasi ini, pihak Polres menghimbau kepada masyarakat agar selalu cek rutin instalasi listrik sesuai dengan standar keamanan. Terus selanjutnya jangan pasang staker bertumpuk, maksudnya saat kelar itu jangan bertumpuk. Kemudian jangan pasang stop kontak di tempat basah atau yang berair. AKP Budi juga mengatakan jika terjadi kebakaran segera menghubungi damkar agar api tidak cepat membesar.